Bisnis awal Iwan Sunito, bos properti di Sydney. Bagi orang Indonesia yang pengetahuannya, jaringannya terbatas. Setelah juga nggak ada one-man show. Itu sangat menantang dari awalnya, kata Iwan pada CNN Indonesia dalam sebuah wawancara khusus di Jakarta, April. 2015, dari awalnya tak berani mematuk tarif Crown, perusahaan yang dirikan Iwan dan rekannya, Paulus Satio. Pada 1994, kini dikenal sebagai pengembang spesialis properti mewah. Kalau semula hanya berani mempekerjakan mahasiswa agar bayarannya lebih murah, Crown kini sudah punya banyak karyawan dan kantor perwakilan di beberapa negara. Kata Iwan, semua bermula dari hal kecil. You think big in the start, really small. Kata dia, mengenang masa dirinya mengerjakan apa saja pekerjaan yang ditawakan pelanggan. Dari sekedar merenovasi pagar, garasi, atau kamar mandi, sampai membangun satu unit rumah utuh. Dari teman ke teman, dari saudara ke saudara, pelan tapi pasti, Iwan mulai menancapkan kukunya di dunia properti di Australia. Tempatnya menuntut ilmu dari sarjana sampai master di bidang arsitektur. Kinerja Crown mulai diakui. Perlahan, setelah berkelana dari satu proyek ke proyek yang lain, Crown mencapai proyek-proyek yang nilai-nilai miliaran dolar Amerika Serikat sejak 2004. Iwan sunito itu gigi. Dan banyak hokinya ya guys. Komentar.